Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih lagi sama gue Ali Raiz di channel Velak terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Bandung dan kebetulan ada satu mobil istimewa banget ini. Kita kembali lagi ke konten mobil temen dan ini temen gue di sebelah kiri ada yang namanya Om Hilal. Apa kabar Om Hilal? Apa kabar Om Hilal? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat Om. Enak ya kita walaupun hujan-hujanan tapi tetep masih bisa bikin video. Dan menikmati. Menikmati pemandangan gitu kan? Menikmati pemandangan. Iya kenapa masih bisa? Karena kita udah punya tenda sendiri. Ini bukan tenda Om sorry ini, ini owning Om. Ini apa namanya? Owning. Oh iya. Kalau tenda yang belakang. Maklum maklum. Bukan ekspertise di bidang ini lah. It's okay tapi mulai menikmatikan. Menikmatikan? Ini enak loh. Sore-sore hujan. Walau kebetulan memang di wilayah ini tuh kita lagi ada di Kriar Arta Om ya. Kriar Arta ini sebenarnya dia konsepnya kayak komplek gitu ya tapi penghijauannya cukup bagus. Jadi menurut gue enak juga nih Om buat kita nyore gitu kan. Mungkin kalau nggak bulan puasa kita bisa sambil ngopi-ngopi ngerokok gitu kan enak. Betul betul betul. Oke Om Hilal. Yes gimana? Ini kita kembali ke konten yang namanya mobil temen nih. Om Hilal pake mobil apa ini Om? Ini Suzuki Caribbean tahun 2004. Suzuki Caribbean tahun 2004. Ya masih saudara sama Jimny. Ya satu keluarga, satu klan sama Jimny lah ya. Oh tapi dia bukan Jimny? Satu klan, satu keluarga. Cuman dia kan bedanya itu. Dia pickup belakangnya ya. Oke. Extra cab, extra cab. Berarti dia Jimny Caribbean atau dia hanya Caribbean aja? Suzuki Jimny Caribbean tepatnya. Oh berarti ibaratnya extend apa masih dalam satu grup extension dari sejimny. Betul. Ada Jimny ada yang Caribbean. Betul. Kalau Caribbean itu kan memang dia yang gue tau sih memang dia sasisnya lebih panjang. Betul. Karena ada extend gitu ya? Yes betul Om. Oke. Tahun 2004? 2004. Bensin? Bensin. Bensin. Berapa cc Om? Ini mesin G13BA 1300. 1300. 1300 tuh ya so. Gede juga loh. Itu udah masuk gede loh. Cukup lah ya. Cukup lah. Cukup lah. Enough lah. Oke. Enak banget Om. Transmisi Om? Transmisi masih. Dari mesin, transmisi, TC semua itu masih original. Original. Paling yang hanya satu di adjustment itu hanya di ini ya. Final Gear. Sorry. Final Gear pakai 843. Oh final gear nya ini diganti. Kalau ini transmisi nya manual atau Matic Om? Masih manual. 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 Ini 4WD? 4x4? 4x4 betul. 4x4 betul. 4x4 betul. 4x4 betul. Why? Ya. Apa ya. Jadi basic nya karena saya tuh sering ini ya. Jadi katanya saya seneng menjelajah ya. Oh. Seneng menjelajah. Seneng menjelajah ya anaknya. Betul. Kurang lebih. If seandainya ini contoh. Contoh. Kalau kita orang. Kita di Bandung nih posisi nya. Iya. Kita mau ke ini. Ciawi. Sorry. Apa namanya? Puncak. Puncak. Iya. Kalau om. Mening lewat tol atau mening lewat yang biasa? Lewat tol dong yang pasti. Nah. Itulah bedanya. Saya tuh pasti gak kelewat tol. Oh berarti om nyari macet? Engga. Terus? Jalur lain. Tau aku kalau misalnya dari Bandung mau ke Puncak. Itu cuma punya 2 jalur. Om bisa lewat pada larang terus masuk Cikampek. Masuk Jor. Ya kan. Keluarnya. Apa sih namanya itu? Keluar Puncak lah ibaratnya. Atau yang kedua. Om bisa lewat jalan biasa pada larang. Pada larang. Tau-tau-tau. Cianjur. Belok kanan. Puncak. Eh Cipanas. Puncak. Gitu kan. Kalau aku beda. If macet. Masuk lewat relatif. Kayak kampung-kampung. Kampung-kampung. Di kalombetan. Hutan pinus. Wah asik. Asik-asik. Itu ada jalan mobilnya? Ada. Itu kadang-kadang. Karena orang banyak yang gak tau. Itu gak macet. Dan pemandangan bagus. Viewnya. Ya kita selain disuguhkan. Apa ya. Selain jalannya sepi. Itu disuguhkan pemandangan bagus om. Kadang-kadang. Saya juga kadang-kadang. Wah. Pertama kali saya lewat sini. Uh. Viewnya kok bagus banget ya. Lihat Bangkok Bandung. Lewat banau kayak gitu. Om bisa lewat situ. Taunya dari mana. Di GPS pasti gak ada tuh. Di GPS ada. Cuman. Ya mungkin. Karena orang tuh. Berfikirannya gak sama kayak aku ya. Ya udah lah. Kita mah praktis-praktis aja. Ya kalau aku kayaknya agak ribet gitu. Kalau ada yang ribet. Kenapa harus yang praktis. Bener gitu. Kurang lebih gitu lah. Oke. Intinya om suka explore. Explore. Termasuk explore jalan sekalipun. Jalan sekalipun ya. Ya itu. Apa lagi. Ya keunggulan mobil ini sampai. Ya. Om lebih memilih. Karibian ini. Yang satu ya pasti tentu pajaknya murah. Pajaknya murah. Ya mobil 1300 tahun 2004. Mungkin sekitar 100 setengah lah ya. Agak. Taduh. Taduh. Gue tebak. 1300 tahun 2004. 1300 tahun 2020. Eh 2015 aja kena 1,8. Ya 800 deh 800. Lebih mahal sampai gua cap deh. 9 setengah. 9 setengah. 9 setengah. Cingcai kan. Sejuta. Sejuta lah ya. Sejuta lah. Ya gua capnya untuk beli bare parkir. Sejuta lah. Sejuta lah. Oke. Sama ini spare partnya. Banyak common dipakai mobil-mobil disini. Oke. Walaupun ini mobilnya menurut. Menurut gue rangka. Rare. Ya. Tapi sebenarnya spare partnya sebenarnya banyak ya. Banyak loh. Jadi gini. Ini seandainya. Ini kayak mesinnya contohnya. Itu baru kemarin ganti water pump nih. Iya. Kalau misalnya kita itu hanya berpatokan pada. Satu mesin G13 itu. Misalnya kita hanya berpatokan pada. Caribbean. Caribbean. Itu beda harganya om. Kalau nanti ini kemarin. Ganti water pump. Contoh kalau di. Di toko-toko online itu. Ya. Mahal lah ya. Water pump ya. Water pump yang punya nya Caribbean. Berapa om? Sejuta seratus. Sejuta seratus. Oke. Antara sejuta seratus. Oke. Aku ini punya ini. Escudo. Escudo. Plug and Play. Plok. 150? 230 ribu. Oh. Mahal lagi ya. Tapi berbanding. Berbanding. Iya sejuta seratus. Berbanding 230 ribu. 1 banding 4. Affordable kan. Sangat affordable. Ya selain itu ya. Berbanding sama Jimny. Ini karakternya lebih nyaman ya. Tentunya. Karakter apa nih om? Karakter mobilnya? Suspensi. Oh karakter suspensi. Karena dia lebih panjang ya. Tentunya kan dia lebih ayunan mobil. Real base nya lebih panjang. Yes. Lebih enaknya. Oke. Posisi duduknya ya sama lah sama Jimny. Cuma interiornya ini lebih halus lah. Lebih halus lah. Kalau misalnya dari interior? Ya. Oke. Om. Mau nanya dong. Ha? Berapa sih harga pasaran dari Jimny. Karibian ini? Ya kalau dikatakan. Kalau bahasa. Bahasa ini ya. Bahasa awang. Bukan awang ya. Bahasa umumnya ya. Bahasa umum. Orang bilang harganya gelap. Betul. Gelap. Ada yang minimal. Ya antara 150. Basic ya itu ya. Itu 150 bahan apa udah bisa dipakai om? Bisa dikatakan bahan. Bahan? 150 bahan? Bahan. Oke. Bahan lah ya. 140, 150 itu bahan. Artinya. Ada pun yang 150 kondisinya. Meskipun bahan ya udah agak-agak dikit proper lah ya. Proper lah. Oke. Maksudnya tinggal. Eh tetep butuh penyesuaian gitu tadi. Ya tinggal dipoles-poles dikit. Ya. Posesnya yang kita inginkan gitu. Ada yang sampe dulu pernah rekor. Aku pernah lihat 3,5 juta. 3,5 juta. Eh 350? Ya. Tapi udah jadi mungkin ya. Full standar. Sangat standar sekali kilometer rendah. Full standar. Oh. Hyper standar lah bisa dikatakan. Itulah yang kenapa kita bilang kalau mobil-mobil kayak gini tuh. Angkanya tuh gelap. Nah. Itulah om. Karena gak ada patokan basic-nya. Iya bener. Jadi orang bilang tau saran. Berapa ya pasaran? Ya kita. Karena kalau kita orang-orang Jeep. Biasanya kita pakai harga pasaran Caribbean aja yang bahan. Berapa sih pasarannya? 150, 150, 150. Udah ya kita jadi benchmark-nya itu aja. Jadi benchmark-nya kita pakai harga ini. Harga pasaran gitu. Harga pasaran gitu. Oh sorry. Harga pasaran yang standar gitu. Bahan gitu. Gitu. Nah. Dengan harga mobil yang bisa dibilang cukup gelap. Iya. Apa saja om yang udah dimodifikasi? Mobil aku ini? Yes. Dari luar dulu deh om dari luar nih. Luar. Eksterior nih yang keliatan nih. Eksterior yang kita lihat ya. Ini yang kali ini melindungi kita nih. Nah ini paling pasang Auning. Auning banyak ya. Yang misalnya banyak produk dari Indonesia maupun luar negeri. Yang udah bagus sekarang. Produk Indonesia udah bagus banget. Namanya Auning. Auning ya. Berapa duit ini om? Ekstimasi aja. Pokoknya kalau aku tanya berapa. Om boleh sebut tapi ya. Ekstimasi aja lah. Satu sejuta lepat ratus ya. Sejuta lepat ratus. Oh masih bisa. Masih bisa lah masih bisa. Ya. Oke. Antara itu harga yang buat luar negeri kayak. Aku nggak bisa ngikut merek lah. Ada yang buat luar negeri itu mahal tuh. Ada yang bisa sampai 6 jutaan ada. 6 jutaan ada. 6 jutaan ada. Ada Auningnya. Apa ya? Terpal ya. Kalau gue bilangnya terpal kayaknya ini. Kalau kita ibut punya terpal ya. Tapi kalau bahasa uploadnya Auning. Bukan itu bahasa ini. Bahasa tukang bangunan. Tukang bangunan. Masih tak terumah. Auning. Auningnya 6 juta. Oke. Ada itu yang brand-brand luar ya tentunya. Cuman. Aku nggak bisa ibut mereknya lah gitu. Ada itu yang mereknya. Yang sampai segitu juga gitu. Terus apa lagi om? Ini kayaknya Tenda ini ya. Ya ini roof tent. Roof tent itu tenda di rooftop. Tenda di atap. Tenda di atap. Bener. Bener juga ya. Tenda di atap. Betul. Tenda di rooftop. Rooftop itu bahasa Inggris. Berarti tenda di atap mobil. Berarti dalam artian bisa tidur di atap. Bisa aja. Kita buka nih. Kita buka nih. Kita buka ke atas. Ini jadi tenda ini. Oh. Di atas itu ini ukurannya. 120 x 220. 220 bisa dua orang dong? Dua orang nyaman. Oh ya ya. Kita tinggal kasih kasur angin aja ya. Kasur angin. Kasih serimut. Kasih bantal. Udah paling nyaman lah. Terbaik lah di atas tuh. Ya kita lebih aman dari. Sangat ini ya. Ular atau segala macem. Ya ya ya. Laba-laba tuh kayak gitu. Lebih-lebih secure di atas gitu. Oke. Itu masang roof 10 itu berapa duit om? Rooftan itu. Ya saya bilang tadi. Produknya bermacam-macam. Ada yang buatan luar negeri. Blokatan lokal. Kebetulan aku pakai. Nggak ada aku seneng barang-barang lokal. Aku pakai yang lokal. Yang punya om aja ya. Ini. Eh. Sekitar. 5 juta lah. Yang basic. Yang basic banget 5 juta. Rooftan nya kurang lebih. 5 juta. Ada yang. Yang ini. Yang om pakai ini berapa? Yang 5 juta ini. Gue pakai 5 juta ini. 5 juta. Yang produk-produk TKDN lokal lah. Kalau yang mahalnya berapa nih om? Yang om tau. Nereknya. Nereknya. Itu ada yang sampai. 100. Ada yang sampai 200 jutaan ada. Sampai 200 jutaan ada. Sampai 200 juta. Rooftan gini doang. Rooftan nya udah. Itu jadi atap mobilnya itu jadi tendang. 200 juta. Iya. Itu seharga mobil. Iya tendang. Jadi atap itu. Atap mobil itu dibelit. Ganti tendang. Ya apa. Soal diganti tendang. Jadi dibuka. Kebayang kan. Oke. Selanjutnya om. Abis. Owning. Tenda. Terus. Paling ya aku. Dari sektor kaki-kaki lah. Kaki-kaki. Ini kaki-kaki. Sobreaker nya diganti ya. Kayaknya. Ya aku pake ini. Pake Kayaba Ultra lah. Hybrid ya. Biar gak terlalu keras juga. Kayaba Ultra yang hybrid. Ini memang. Kebanyakan anak-anak yang suka di. Offroad. Offroad gitu. Banyak yang pake juga ya. Banyak juga. Banyak yang umumnya. Malah pake yang. Macem-macem ya bedanya ya. Harganya macam-macem. Cuman kayak Kayaba Ultra. Malah ini yang. Ini bolt-on atau customer om. Bolt-on. Bolt-on. Berarti emang udah plug and play lah ya. Plug and play. Berapa duit itu om harganya? Gak gak terlalu mahal lah. Mungkin. Banyak lah. Kalo ini Kayaba Ultra udah banyak ya. Gak banyak. Gak banyak. Lu cari sendiri aja dong. Harganya gak terlalu mahal. Untuk pair nya om. Pair nya ini udah campur aduk lah. Pair nomor satu paling atas. Terus terang om. Karena gue ngejar. Karena kan mobil aku pake daily use ya. Ini mobilnya. Ini mobil dipake daily. Daily use. Oke. Kantor ke Jakarta, Bandung. Main kemana. Ini kaki saya lah pake mobil ini. Oke. Dan. Pernah nomor satu depan tuh pake Vitara. Eh. Oh Vitara. Futura. Futura. Pick up. Pair belakangnya Futura pick up. Belakangnya nomor satunya. Belakangnya masih Jimny. Ini yang belakang lebih antik lagi. Yang satu pake Opel Kadett P2. Yang tahun 50 berapa itu. Opel Kadett. Itu mobilnya aja kayaknya juga udah jarang nih. Udah jarang. Ini kalo dapet di Loakan lah biasa. Pair 2 nya itu Corolla Betawi yang E30. Corolla Veteran. Tau tau Corolla Veteran. Tau tau Corolla Veteran. Bawahnya pake Per Jimny. Nah ini ramuannya itu jadi enak ya. Jadi istilahnya. Jadi kita ga ga terlalu. Kan orang tau ya. Kalo standarnya Jimny itu. Aduh amit amit keras ya. Iya. Ya maksudnya ini. Orang nyaman lah. Ini bantingannya dapet banget. Enak banget. Sekarangnya jadi. Ya mungkin kalo Maldi mau coba. Nanti coba aja. Kalo misalnya ga percaya. Ini kok suspensinya kayak gini Jimny. Pasti bilang gitu. Siap. Boleh. Nanti kita coba. Tapi kita coba ya jangan disini. Di gunung ya. Boleh. Langsung masuk ke. Apa tadi istilahnya Overland ya. Overland. Overland Explore. Nah. Apalagi om. Selain itu ini pake velgnya ring 15 ya. Ini Inco. Inco 15. OEM nya Jimny ya. Oh ini velg OEM ya. OEM nya Jimny. Oh sorry. OEM nya Katana ya. Katana ya. Sama Jimny JB43 masih pake Inco ini nih. Oke. Ini berarti velgnya ring 15 ya om. Ring 15. Lebarnya 5,5. Lebar 5,5. Bannya pakenya yang. Bannya agak MT2 narrow. 31 ya. 31,10,5. Nah. Setelah tadi nih. Exterior udah. Kaki-kaki udah. Apalagi nih om. Interior mungkin ya. Eh mungkin ini kaya kaca-kaca gini tambahan juga kali ya. Itu tambahan. Itu banyak ya. Aksesoris kayak gitu banyak lah. Istilahnya di. Di. Market juga banyak. Ah. Ispion ini ya kombinasi. Ispion ini. Ini. Apa namanya. Hijet Zebra dulu. Hijet. Hijet Zebra. Ispionnya di campur-campur. Pake tiangnya punya Jimny. Sorry. Punya tiangnya punya Jimny yang custom. Teman ini. Ini udah campur-campur lah. Jadi. Jadinya kayak gini. The real modifikasi. Basisnya apa. Kita campur-campur. Kayak kepet air. Ini kan asalnya. Meraknya anu ya. Ya. Saya tutupin pake dempul. Bikin kiri. Kepet air ini. Kepet air ini. Ya namanya. Kerajinan tangan lah ya. Nah. Sorry om. Gue mau nanya nih. Ini dari tadi kan gue denger kan. Banyak banget nih. Hal-hal yang menurut gue. Banyak orang yang gak akan lakuin itu. Dalam artian kayak. Contoh. Apa gue gak tau juga ya. Mungkin ini pemikiran gue aja nih om. Pemikiran gue secara pribadi ya. Kayak contoh kayak. Ini kan. Garibian ini kan salah satu. Apa ya. Line up dari. Salah satu mobil rare gitu kan. Terus lo kayak pasang. Kayak tadi. Yang lo ganti punyanya. Vitara belum tadi. Nah. Contohnya kayak water pump. Yang lo ganti. Itu lo ganti pake punyanya. Vitara. Itu kan kayak udah. Mungkin kalo orang awam. Kira. Itu kan udah berada jalur. Kok lo gantinya malah. Yang lain sih gitu kan. Sebenernya kalo kita. Itu. Itu pemikiran orang-orangnya. Ada yang perfect Sony. Iya maksudnya. Maunya yang bener-bener. Oris banget. Ori banget. Ini kalo misalnya. Kita bongkar pun. Nanti original. Sama yang punya. Aku bilang Vitara itu. Ya itu mah. Karena kebar. Gak ada bedanya sama sekali. Sama. Sama pisan. Nah. Terus kayak gini nih. Sepion gitu kan. Emang gak ada gitu om. Sepion yang memang dibikirin. Untuk Karibian gitu ya. Ada. Yang original Karibian. Cuman ini. Ketika itu. Memang saya dapetnya. Dapetnya ya. Ya inilah gitu. Itu bukan secara aku banget gitu. Oh. Ya maksudnya aku custom kan. Ini. Ini yang pentingnya. Kalo misalnya kalian mau modifikasi ya. Jadi modifikasi itu bukan perkara. Apa yang menurut orang lain itu. Bagus. Selera. Apa yang menurut orang lain itu. Wih penting gitu. Enggak. Tapi balik lagi ke. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri nih. Iya. Ini mobil kita. Iya. Kita mau modifikasi. Sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa. Gitu kan. Iya bener. Entah itu dengan. Harganya murah atau lebih mahal. Iya. Yang penting enak dilihatnya proper. Yang pentingnya masih pantas. Good looking gitu. Sama yang kedua. Harganya. Tentu harganya murah kan. Tentunya. Bagaimanapun harga itu penting ya. Penting. Itu sangat penting. Oke. Terus bagian interiornya Om. Apa yang sudah dimodifikasi. Oh interiornya hanya minor ya. Cuma paling belakang dikasih box. Untuk speaker. Sekalian. Audio audio. Audio ya box. Box kecil lah ya. Hanya terus diatasnya aku kasih. Dilapisin busa. Biar kita bisa duduk di belakang Om. Oh. Extra cab nya itu pasti bisa fungsi jadinya. Oke oke oke. Tapi kalau mau nyaman. Posisi jadi miring. Misalnya duduknya. Jadi nih kayak saderan. Di sofa gitu. Wuduh sadi. Tapi itu satu orang doang. Untuk karena kecil masih nyaman di belakang. Iya iya. Nah ini kan kalau tadi Om bilang kan. Ini kayak cocok untuk overlay nih Om ya. Sebenernya untuk overlay sebenernya ya. Overline sebaiknya. Overline sebaiknya SUV yang. Lima pintu yang panjang ya. Lima pintu. Lima pintu ya. Contoh let's say. Si RV. Bukan. Mungkin lebih besar dari itu ya. Land Cruiser lah ya. Oh Land Cruiser. Oke. Yang lebih bawahnya lagi. Fortuner. Fortuner. Itu lebih cocok. Karena kan kapasitas dam nya lebih gede ya. Nah. Sedangkan kalau ini kan. Ya. Ini mungkin enaknya. Bisa dipasang-pasangin kayak gini Om. Guftain kayak gini. Tenda-tendaan. Bisa bikin bagasi ya. Ada kurang ada minusnya ya. Ada plus minusnya ya tentunya ya. Ya sebetul. Nah tapi Overline ini apa sih Om? Ya Overline itu yang saya bilang tadi. Jadi. Kita. Suatu perjalanan lah. Suatu perjalanan. Suatu perjalanan aja. Iya. Tapi perjalanan terserah kita lah. Perjalanan ini mau kemana terserah. Terserah kita. Oke. Nah kalau untuk bagian. Terus interiornya apa lagi nih Om? Yang udah di. Ada yang diganti gak? Apa masih standar semua? Paling aku kasih mini rig ya. Radio. Oh. Untuk ini ya. Ke teman-teman ya. Komunikasi sama lainnya. Karena kalau tengah hutan tuh. Bisa dikatakan gak ada sinyal. Benar. Jadi cuma radio aja teman kita tuh gitu. Benar-benar. Iya. Itu aja paling saya timmin. Ini ya audionya pun asal-asal bunyi. Oke. Terus untuk bagian mesin mah masih standar lah ya Om? Paling aku ganti sama inilah ya. Sama. Coil blue. Blue Thunder. Coilnya. Coilnya doang. Terus. Apa lagi ya Om? Oh ini. Garan kasih breather ke atas. Biar si Garan gak gak. Kalau misalnya pas masuk sungai. Si Oli Garan gak nyempur sama air. Simple sih itu aja sih. Sama manifold. Manifold pakai 421. Manifold itu ini ya. Dari apa namanya. Exor system. Exor manifold. Terus ke cabar resonator lu udah. Itu aja sih. Ya. Ya cuma untuk harian ini cukup. Untuk menambah performa lah ya. Menambah nafas dikit lah. Menambah nafas dikit lah. Efeknya manifoldnya ganti manifold lebih irit. Kalau di tol. Oh. Efeknya setelah ganti manifold itu. Jadi mobil jadi lebih irit kalau di tol. Di tol. Di tol. Dengan keadaan kondisi stabil. Gak macet. Gak macet. Itu aja sih. Ya. Hanya untuk memperbaiki air flow nya aja. Iya. Dan sisanya semua standar sih. Karena. Karena kan mobil. Istilahnya mobil. Mobil harian nih. Kalau tambah aneh-aneh. Lu takut tambah rewel ya Om ya. Bener. Kalau ada impact yang lain. Rewel ini. Jadi gangguan ini. Gangguan itu. Udah lah. Ini pokoknya pengen bikin standar mungkin. Ini cukup. Cukup apa ya. Cukup aneh sih. Karena. Sejujurnya Om. Selama ini saya ketemu orang. Owner Jimny lah. Jimny. Ada beberapa Siberian. Mereka jarang banget yang bikin. Caridiani. Mereka ini. Daily gitu. Daily ya. Tapi. Om Hilal engga ya. Iya. Mana dijadiin daily ya. Kalau prinsip aku kan. Mobil hobi. Harus dipake. Harus dipake. Ini juga. Dijaga. Itu dia yang paling penting. Artinya. Artinya bukannya. Ya itu nggak salah. Baiknya kebebikian orang-orang ya. Balik lagi ke diri masing-masing. Diri masing-masing. Ada yang memang mobil hobi. Ya jarang-jarang. Dipakenya. Jangan dipake bener-bener. Dijaga-jaga. Dirawat. Dibalonin kalau perlu. Gitu kan. Tapi ada juga yang kayak Om Hilal kayak gini nih. Jadi. Mobil hobi itu emang harus pake kerja. Dipake. Masional. Dipake jalan tiap hari. Dipake. Ini nanti ada gambar-gabarnya deh. Mobilnya masuk hutan segala macem. Hahaha. Waduh. Ya. Di kota bisa. Di hutan bisa. Ya bawa keluarga pun bisa. Bawa keluarga pun bisa. Betul lah. Jadi kalau disuruh dari rumah udah siap ya Om. Apa? Kalau disuruh dari rumah. Oh diusur dari rumah udah siap. Tinggal tidur lagi. Masih lagu nggak apa-apa. Dari lapangan kosong. Kita udah bisa survive. Ini udah bisa survive. Karena mobilnya lengkap boy. Ada kompor. Ada segala macem. Oke. Nextnya gue pengen minta diajikan Om. Om Halil untuk. Ini Om. Overland. Boleh. Boleh. Nanti mungkin kita ya. Karena kan kita konsepnya Overland ya. Betul. Kita main 4 ke 4. Cuma jangan meniksa kita dong. Kita harus menikmati. Boleh. Everybody happy. Everybody happy. Pergi sehat pulang sehat. Benar. Healing. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Om. Sama-sama Om Halil. Sama-sama. Jadi ada satu pelajaran lagi penting lagi nih. Ini mobil rare loh. Walaupun dia mobil rare. Tapi dia tidak mengegoiskan dirinya. Bahwa gue harus pakai benar-benar part yang. Punyanya dia banget gitu ya Om ya. Karena balik lagi. Kalau misalnya kita main di modifikasi. Ya contohnya dari spion ini aja nih. Ini modifikasi loh. Modifikasi total. Tapi terlihat bagus dan fungsional. Ya. Balik lagi yang penting. Tampilannya bagus dan berfungsi. Proper dan berfungsi ya. Proper dan berfungsi. Dan harganya Om. Dan harganya. Harganya murah. Kalau saya sih harganya gak pernah jadi masalah Om. Masih. Mohon maaf. Mohon maaf nih teman-teman di rumah juga ya. Kalau saya tuh harganya gak pernah jadi masalah. Yang penting. Betul. Murah. Betul. Betul murah. Oke Om. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa boy. Ingat vera ke ingat HSR. Selamat datang. Subscribe HSR Wheels ya.